Pemirsa pelaksanaan vaksin masih terus digencarkan di Kabupaten Sarolangun. Dalam hal ini, Satuan Narkoba Polres Sarolangun melakukan vaksin di jalan lintas, tepatnya di depan Mapolres Sarolangun, dengan sasaran para pengguna jalan dan bus yang dilakukan pemeriksaan kartu vaksin satu persatu. Satuan Narkoba Polres Sarolangun Rabu Pagi membuka gerai vaksin di jalan lintas, tepatnya di depan Mapolres Sarolangun, Kejamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun. di mana setiap kendaraan yang melintas di jalan lintas tersebut diperiksa kartu vaksin. Dan jika ditemui para pengguna jalan yang belum divaksin, maka akan diarahkan untuk dilakukan vaksin di tempat yang telah disediakan petugas. Ibtu Yudi Prasetyo, Kasat Narkoba Polres Sarolangun, menyediakan 500 dosis vaksin. Dari pemeriksaan kendaraan yang melintas di jalan lintas depan Mapolres Sarolangun, tidak luput dari pemeriksaan petugas. Dan banyak ditemukan warga yang masih belum dilakukan vaksin, bahkan warga di luar daerah dan antar provinsi ditemukan banyak belum melakukan vaksin. Dijelaskan Yudi, berdasarkan perintah Kapolri, pelaksanaan vaksin harus selesai hingga 100% di akhir April 2022. Dijelaskan Yudi Prasetyo, Kasat Narkoba Polres Sarolangun, yang ditanggungkan hari ini adalah dari jatuan narkoba, kita melakukan vaksin pada masyarakat pengguna jalan. Yang kita lakukan vaksin adalah vaksin pertama maupun vaksin kedua. Kita temukan warga yang belum melakukan vaksin, Pak. Sementara seorang pengguna jalan Ani Wiranti, warga kecamatan Singkut, yang melintas langsung mendatangi gerai vaksin yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Sarolangun. Ani menyebutkan dirinya belum dilakukan vaksin kedua, karena keterlambatan vaksin yang disebabkan sebelumnya saat discrening, belum siap divaksin lantaran dalam kondisi tidak sehat. Kemarin ada sempat di desa, cuman pas itu kita lagi sakit. Gimana perasaan setelah vaksin? Gimana dengan sih, Pak? Rasanya juga gak sakit juga. Gak sakit. Ini kemauan sendiri apa pas lagi berjalan, bisa topin atau seperti apa? Suruh vaksin. Kemarin kemauan sendiri, kita kemarin ikut vaksin, seberangku ada di Pomsimpo. Terima kasih telah menonton!